Potensi Geografis Indonesia Luas dan Batas Teritorial Indonesia Predikat sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada sudah lama melekat pada negara Indonesia Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi Batas Wilayah Indonesia Batas Wilayah Negara Indonesia dibagi menjadi 4 bagian yaitu bagian utara, bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur Pada bagian utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan Pada bagian selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudera Indonesia Pada wilayah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Indonesia Pada batas timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik Kondisi Geografis Indonesia Ketinggian daratan Indonesia berbeda-beda Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai Daerah-daerah tersebut tentunya dapat diketahui dari letak suatu wilayah Antara lain, yang pertama, posisi daerah tersebut terhadap tempat atau daerah lain Kedua, kehidupan penduduk yang ada di daerah tersebut Dan ketiga, latar belakang sejarah dan pengaruh terhadap daerah tersebut Letak geografis, yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi Atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya Letak geografis disebut juga letak relatif Disebut relatif karena posisinya ditentukan oleh fenomena-fenomena geografis yang membatasinya Misalnya, gulung, sungai, lautan, benua, dan samudera Letak fisiografis Indonesia Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya Seperti dari segi garis lintang dan garis bujur Posisi dengan daerah lain Batuan dalam bumi Relif permukaan bumi Serta kaitannya dengan laut Letak astronomis Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Dampak letak astronomis tersebut bagi Indonesia adalah 1. Memiliki iklim tropis 2. Memiliki curah hujan yang tinggi dan penyenaran matahari sepanjang tahun 3. Kesuburan pada lahan pertanian 4. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi di wilayah Indonesia Letak geologis Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan pada kulit buminya Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya Indonesia terletak pada pertemuan dua pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania Dampaknya bagi Indonesia adalah Yang pertama, terdapat banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah Kedua, sering terjadi gempa bumi Dan yang ketiga, terdapat bukit-bukit tersier yang kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit Letak geomorfologi Letak geomorfologi yaitu letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut atau dilihat dari bentuk permukaan bumi Letak geomorfologi Indonesia sangat bervariatif Pengaruhnya adalah yang pertama Adanya suhu yang berbeda-beda Kedua, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan-batuan Dan yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk Misalnya, tempat-tempat yang morfologi daratannya berbukit-bukit atau terjal Maka, kepadatan penduduknya cukup kecil Letak maritim Letak kelautan Indonesia sangat baik Sebab wilayahnya yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh tiga laut besar Yaitu bagian timur Indonesia berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik Bagian selatan Indonesia berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia Dan bagian utara Indonesia berhadapan dengan Laut Cina Selatan Letak sosiografis Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya Seperti segi ekonomi, segi politik, dan lain sebagainya Letak ekonomis Indonesia Letak ekonomis adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain Letak ekonomis Indonesia sangat baik Sebab terletak antara benua Asia dan benua Australia Ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia Yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan Misalnya, Kuala Lumpur dan Singapura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian pembelajaran kali ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya!